Selamat pagi, perkenalkan nama saya adalah Ronnie Ihsan. Saya Senior Technical Advisor di Senec Metrodata Indonesia. Kali ini saya akan membawakan materi masih tentang menggunakan subquery, yaitu bagaimana cara mendelete tabel menggunakan subquery. Nah, langkah pertama, kita akan lihat dulu datanya. Saya akan lihatkan tabel pertama adalah dari tabel Employee. Saya punya 14 rekod pada tabel Employee. Dan tabel kedua yang saya lihatkan itu adalah tabel dari EMP History. Nah, EMP History ini adalah data karyawan yang sudah tidak terdaftar lagi sebagai karyawan. Nah, untuk itu saya akan coba menghapus data karyawan atau employee di mana data itu sudah tersimpan di EMP History. sebagai contoh, di EMP History ada karyawan namanya Scott. Artinya, karyawan Scott ini sudah tidak terdaftar lagi sebagai karyawan. Tapi, di tabel EMP-nya itu Scott-nya masih ada. Begitu juga, Allen, ini juga masih ada. Dan terakhir, ada Clark. Clark pun di sini juga masih ada. Nah, sekarang saya akan coba menghapus data pada tabel Employee di mana data tersebut itu sudah bukan karyawan lagi. di mana data itu sebenarnya sudah disimpan di EMP History. Kita coba melakukan berita delete. Delete Employee sebagai A where EMP nomornya sama dengan select EMP ID dari EMP History where EMP ID sama dengan A titik EMP nomor Oke, ada tiga yang dihapus pada tabel Employee-nya. Dan kalau kita lihat hasilnya sekarang tinggal 11 rekod di mana karyawan yang namanya Scott sudah tidak ada lagi. Kemudian, Allen juga sudah tidak ada lagi. Dan terakhir adalah yang Clark juga sudah tidak ada lagi. Demikian penjelasan bagaimana cara menghapus data menggunakan subquery. Terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih.